Pelaksana tugas Gubernur Aceh Nova Iriansyah menghadiri apel gelar pasukan operasi mantab rata rencong 2018 dalam rangka kesiapan pengamanan pilkada serentak tahun 2019 di halaman Mapolda Aceh, Rabu 19 September 2018. Didampingi Kapolda Aceh, Rio S. Jambak, serta beberapa pejabat lainnya, Nova kemudian melakukan pengecekan pasukan usai mengikuti apel. Terima kasih telah menonton Nova mengatakan dalam hal pengamanan, pemerintah Aceh akan bersinergi semaksimal mungkin dengan jajaran TNI Polri dan stakeholder lainnya. Nova meyakini dengan sinergitas yang baik antara TNI Polri, pemerintah dan juga stakeholder lainnya, maka Pilpres dan Pilek di Aceh akan berjalan dengan baik. Dalam konteks Pilek dan Pilpres tentu kita di Ceperno, sama seperti pandang, kita pemerintah dalam hal pengamanan bersinergi semaksimal mungkin. Dan dalam konteks substansi pemilu, ada juga unsur KIP di dalamnya. Ini gambar ini, semuanya akan bersinergi dan saya yakin seperti yang sudah terjadi di 2019-2018, semuanya bisa berjalan dengan baik. Terima kasih. Sementara itu, Kapolda Aceh, Rio S. Jambak menyampaikan, untuk pengamanan Pilpres dan Pilek dalam Operasi Mantabrata Rencong tahun 2018, melibatkan 9.980 pasukan Polri dan 6.600 dari unsur TNI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketahui bersama bahwasannya untuk pengamanan Pilpres dalam Operasi Mantabrata 2018 ini, melibatkan 9.980 pasukan Polri, kemudian untuk TNI 6.600. Ini kekuatan yang kita libatkan 2 per 3 kekuatan dari kesatuan Polri dan Kaya. Masalah persendur, masalah perbangunan TNI itu diatur sendiri oleh peraturan pendang-undangan dan kita juga selama ini juga lakukan bersama dalam pengamanan-peramanan Pilkada sebelumnya, baik itu 2017 atau 2018. Sejak ini yang kami bangun kembali untuk pengamanan Pilpres dengan Pilek ini, supaya kita semakin kuat. Pemunitas TNI 4 kekuatan dibantu oleh Pemda dan juga Stifolder yang lainnya. Ini dalam rangka untuk menciptakan Pilpres dan Pilek yang aman dan damai. Dan itu kita semua maksudnya kita bisa berjalan dengan sukses untuk pengisian. Hal serupa juga disampaikan Pangdam Iskandar Muda, Mayor General TNI Teguh Arief Indrat Moko, bahwa berdasarkan pemataan dapat dibastikan Pilpres dan Pilek akan berlangsung aman di Aceh. Pada prinsipnya, kami selalu beresinati dengan pihak kompulisian. Apa yang sudah dimapping oleh pihak kompulisian, kami juga berpengaruhi sama Pemda. Apa yang sudah dipakai Pemda bahwa 2018, karena Pemda dan TNI juga mengagami hidup aman. Karena setifksi kami, insya Allah pelaksana Pemda dan 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 Pemda. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.